Hai guys, saya Will dan Sia disini. Apa jadinya jika pasukan khusus US Navisil terjebak di sebuah pulau bersama puluhan teroris bersenjata lengkap? Itulah nanti yang akan diceritakan oleh film yang dibintangi oleh guru taekwondo saya, yaitu Master Scott Atkin yang berjudul One Shot Tahun 2021 ini. Sebelum kita lanjut, bantu subrek dulu channel ini. Like dan komen serta share juga videonya. Terima kasih jika sudah. Mari kita langsung ke alur cerita film ini. Kisah akan dimulai saat pasukan khusus US Navisil yang dipimpin oleh Lieutenant Jack Harris mendatangi sebuah pulau rahasia untuk mengawal agensi IA bernama Zoe Anderson. Pulau itu merupakan penjara rahasia milik CIA untuk menahan teroris kelas kakap yang diberi nama Blackside. Zoe mendatangi pulau itu untuk memindahkan tahanan yang bernama Amir Mansur untuk dibawa ke Amerika, dengan alasan yang dirahasiakan demi keamanan negara. Pasukan yang dipimpin oleh Harris ini terdiri dari Brandon Witt, Danny Dedler, dan Lewis S. Tugas mereka hanya satu, memastikan Zoe dan Mansur keluar dengan selamat. Sampainya di sana, mereka disambut oleh wakil kepala yang bernama Tom Seal. Karena proses pemindahan harus mendapatkan persetujuan dari kepala fasilitas tersebut, dia langsung mengajak Zoe dan Harris untuk menemui atasannya bernama Jake York. Sayangnya, Jake tidak menyetujui permintaan transfer Mansur karena mereka belum mendapatkan informasi apapun dari terduga teroris tersebut. York baru mengizinkan mereka membawa Mansur jika dia sudah mendapatkan informasi yang diinginkan. Tapi Zoe tetap ngotot karena dia harus membawa Mansur sekarang juga. Dia sudah mendapatkan surat perintah dari kepala CIA. Karena itu, York meminta waktu untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu perintah tersebut. Sambil menunggu York mengeluarkan surat persetujuan, Seal mengajak mereka menemui Amin. Setelah bertemu dengan Amin, Zoe meminta mereka untuk melepaskan ikatannya, di mana itu jelas merupakan sebuah tindakan berbahaya. Tapi mereka menuruti permintaannya karena Zoe memiliki pangkat yang lebih tinggi dari mereka. Setelah diberikan minum, Mansur berkata kalau dia bukan teroris seperti yang dituduhkan. Dia hanya pengusaha perusahaan pemindai medis. Namun Zoe tidak percaya dengan pengakuannya. Mendengar itu, Mansur meminta pengacara serta haknya sebagai warga negara Inggris. Zoe kemudian memberitahu kalau Kemendagri Inggris sudah mencabut ke warga negaraannya malam tadi. Yang artinya sekarang Mansur ini sudah tidak memiliki kewarga negaraan. Setelah Mansur berhasil dibuat tenang yang tentu saja menggunakan metode sedikit siksaan, Seal kembali mengizinkan Zoe untuk menemuinya. Tidak lama kemudian datang sebuah truk yang mengaku ingin mengantar perlengkapan kebutuhan makanan. Namun penjaga mulai merasa ada yang aneh karena supir dan kerniknya tidak mau menunjukkan kartu identitas mereka. Mereka kemudian malah menabrak gerbang yang membuat baku tembak akhirnya terjadi. Entah siapa sosok pria botak yang agak milip dengan Mas Bro Khabib Nurmagomedov ini, namun yang pasti dia adalah pimpinan kelompok bersenjata lengkap tersebut. Mereka langsung membebaskan semua tahanan setelah berhasil melumpuhkan para penjaga. Untungnya Haris dan timnya juga berhasil membunuh banyak anggota para penyusuk ini. Namun dia tidak mau terlibat dalam pertempuran itu karena tugas mereka adalah mengawal Zoe dan Mansur keluar dari pulau ini. Sayangnya helikopter yang akan mengangkut mereka berhasil dihancurkan oleh RPG musuh. Lewis justru tertembak di bagian perut saat mereka mencoba mundur untuk mencari posisi aman. Beruntung Haris dan timnya berhasil berlindung di dalam gedung. Sayangnya para teroris ini hampir berhasil menguasai gedung tersebut. Saat itu Haris dan timnya bertemu dengan Seal yang mengajak mereka ke ruangan komunikasi untuk meminta bantuan kepada markas. Sampainya di sana mereka langsung memberikan pertolongan pertama kepada Lewis. Meski berhasil menghentikan pendarahannya, namun Lewis akhirnya tetap meninggal yang mulai mempengaruhi psikologi anggota pasukan khusus ini. Apalagi saat itu Seal memberi tahu kalau saluran komunikasi mereka sudah diputus. Mereka juga tidak bisa menggunakan telpon satelin karena telponnya ada di ruangan Yul. Terlalu beresiko jika mereka pergi ke sana karena jaraknya yang cukup jauh. Haris kemudian bertanya apakah Zoe mengenal si botak tadi yang mereka lihat melalui kamera CCTV. Zoe mengatakan kalau dia adalah Hakim Sharif. Dia merupakan tentara bayaran yang selama ini memimpin kelompok radikal asing di Suria. Intel CIA mengatakan kalau dia sudah tewas 9 bulan yang lalu akibat serangan udara. Namun ternyata dia masih hidup. Haris kembali bertanya apakah mereka ke sini untuk membebaskan Mansur. Zoe akhirnya memberi tahu mereka kalau Mansur dicurigai sebagai anggota kelompok radikal sejak putranya meninggal akibat serangan drone militer Amerika. Kejadian itu saat Mansur mengunjungi keluarganya di negara Turki. Dua minggu yang lalu, salah seorang pemodal ISIS tewas dalam serangan yang terjadi di Ankara. Di sana ditemukan sebuah laptop yang langsung dikirim ke CIA untuk dianalisa. Setelah laptop itu dienkripsi, CIA menemukan banyak manifest yang dilakukan atas nama perusahaan Mansur, yaitu pengiriman kontener yang berisi alat pemindai medis. Setelah dilusuri lebih lanjut, ada dugaan zat radioaktif alat tersebut digunakan untuk membuat bom nuklir. Dari catatan ekspedisinya, kontener itu dikirim ke Amerika melalui Belanda. Saat ini kontener itu berada di DC, namun CIA tidak mengetahui keberadaannya. Karena itu mereka ingin membawa Mansur ke Amerika untuk diinterogasi karena mereka yakin Mansur mengetahui lokasi bomnya. Mereka meyakini bom itu akan digunakan untuk meledakkan Kongres Amerika. Karena itu, Zoe meyakini Hakim datang ke sana untuk membunuh Mansur agar dia tidak membocorkan lokasi bomnya kepada CIA. Karena serangan itu nantinya bisa membuat Amerika langsung kolaps. Meski belum memiliki bukti yang konkret, namun Zoe yakin dengan analisa tersebut. Mansur sendiri jelas membantah tuduhan itu. Seal kemudian malah menyarankan untuk menyerahkan Mansur kepada Hakim karena tidak ingin mati konyol di sana. Tapi Haris tentu saja menolaknya karena tugas dia adalah mengeluarkannya dari pulau ini. Haris kemudian meminta anak buahnya untuk bersiap melakukan kontak senjata. Setelah mengetahui mereka mencari Mansur, maka Hakim dan anak buahnya pasti akan menyerang mereka. Tidak lama kemudian, anak buah Hakim langsung menggempur tempat tersebut. Seal yang semakin merasa ketakutan kembali berkata dia akan menyerahkan Mansur sekarang juga. Namun Zoe melarangnya karena jika mereka menyerahkan Mansur, pupus sudah harapan untuk mengetahui lokasi bomnya. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa menghentikan serangan kepada Kongres tersebut. Mendengar itu, Seal berencana untuk membunuh Mansur agar Hakim dan anak buahnya berhenti menyerang mereka. Nanti, mereka tinggal pelasukan saja laporannya kalau Mansur mati tertembak. Mansur yang sudah sangat ketakutan akhirnya mengakui kalau perusahaannya memang membantu kelompok teroris ini mengirim kontainer ke Amerika. Tapi dia sendiri tidak mengetahui di mana kontainer itu sekarang. Zoe tentu lagi-lagi tidak percaya karena yakin Mansur mengetahuinya. Dia membutuhkan Mansur hidup-hidup sampai ke DC dengan alasan yang sangat rahasia. Saat itu mereka tersambung dengan York melalui intercom. Dia memberitahu telpon SAT sudah dirusak jadi dia tidak bisa meminta bantuan. Sekarang satu-satunya cara adalah dengan memperbaiki RA. Haris berkata kalau dia akan memperbaiki RA karena mereka tidak bisa menahan anak buah Hakim lebih lama lagi. Apalagi mereka sudah mulai kehabisan amunisi dan kalah jumlah. Haris berhasil keluar melalui saluran ventilasi di bagian belakang. Saat itu dia mendengar Hakim sedang menginterogasi para penjaga dan beberapa staff untuk menanyakan keberadaan Mansur. Artinya mereka memang datang ke sini untuk mencari Mansur seperti yang dikatakan Zoe tadi. Sayangnya salah seorang staff memberitahu kalau Mansur dibawa oleh pasukan Nevisil menuju DC. Haris akhirnya berhasil mencapai RA setelah menghabisi beberapa orang anak buah Hakim. Sayangnya Haris tidak bisa menghubungi bantuan karena tidak ngerti cara menggunakannya. Untungnya saat itu Yor sudah sampai di sana dan bisa mengoperasikan alat tersebut sehingga mereka berhasil meminta bantuan. Haris kemudian menyuruh Yor untuk pergi ke ruangan komunikasi melalui saluran ventilasi tadi. Sementara dia akan mengalihkan perhatian anak buah Hakim agar Yor bisa pergi dengan leluasa. Setelah melepaskan beberapa tembakan Haris langsung menghilang yang membuat anak buah Hakim sedikit panik. Hakim kemudian menugaskan prajurit termudanya bernama Ademar memakai rompi peledak untuk menyerang pasukan Nevisil ini. Menggunakan kata-kata yang mencuci otak, Hakim berusaha meyakinkan Ademar kalau dia akan melakukan pengorbanan yang besar atas nama Tuhan. Dengan tololnya Ademar bersedia melakukannya meski secara nurani dia sebenarnya sangat takut karena sebentar lagi harus melakukan bundir. Di saat yang sama Haris sudah berhasil kembali ke ruangan komunikasi. Yor langsung memberitahu kalau bantuan udara baru sampai 30 menit lagi. Haris juga memberitahu mereka kalau Hakim memang datang ke sana untuk mencari Mansur. Saat itu mereka mendapatkan serangan dari anak buah Hakim yang membuat Danny dan Brandon Witt tewas. Tidak lama kemudian Ademar berhasil mendekati mereka yang berlindung di balik tameng tersebut. Untungnya Haris masih berhasil selamat dari ledakan bom itu. Sayangnya Mansur juga berhasil kabur saat Haris masih belum mampu bergerak. Zoe yang sudah terluka parah langsung memberitahu Haris kalau istri Mansur saat ini sedang hamil 4 bulan. Dia membawa hasil USG-nya sebagai bukti untuk ditunjukkan kepada Mansur. Saat ini istrinya itu ada di DC yang masuk zona ledakan bomnya. Karena itu Haris harus membawa Mansur ke DC untuk melihat istrinya langsung agar dia percaya istrinya sedang hamil. Mereka bisa menggunakan itu sebagai alat tawar agar Mansur mau menunjukkan lokasi bomnya. Haris langsung mengejar Mansur sebelum dia ditangkap oleh anak buah hakim. Mansur sendiri berhasil bersembunyi di antara tumpukan mayan para tahanan. Dia kemudian mencoba menyamar dengan memakai pakaian anak buah Haris yang sudah tewas. Lalu dia menuju gerbang untuk pergi ke dermaga. Sayangnya dia bertemu dengan tangan kanan hakim yang bernama Delkor. Delkor yang mengiram Mansur sebagai anggota mereka langsung menghentikannya karena tidak membawa senjata. Delkor langsung menginterogasinya kenapa dia tidak membawa senjata dan apa yang sudah dilakukannya. Sayangnya Mansur malah kembali kabur yang menyulitkan pekerjaan Haris. Dia harus terlibat baku tembak yang sangat intens dengan para teroris ini. Di saat yang sama, Mansur berhasil ditangkap oleh hakim dan anak buahnya. Mansur mencoba memberitahu mereka dia tidak mengatakan apapun kepada CIA. Tapi hakim tidak percaya dengan semua perkataannya. Untungnya Mansur ternyata masih hidup karena dia memakai rompi anti peluru yang diberikan Zoe tadi. Saat Haris dan hakim sibuk adoyotos, Mansur langsung memanfaatkannya untuk kabur. Beruntung Haris bisa menghabisi hakim sehingga dia masih sempat mengejar Mansur sebelum meninggalkan gerbang. Haris langsung memberitahu kalau istrinya sedang hamil 4 bulan. Saat ini CIA membawanya ke DC sehingga istri Mansur berada dalam zona ledakan. Jika dia tidak memberitahu lokasi bomnya dan membiarkan bom itu meledak, maka Mansur juga akan kehilangan anak dan istrinya. Awalnya Mansur tidak percaya karena menganggap itu hanya trik mereka agar dia mau memberitahu lokasi bom tersebut. Dia tidak akan memberitahu lokasi bom itu agar DC ambiar karena Mansur memang ingin membalaskan dendam kematian putranya. Beruntung Haris berhasil meyakinkannya kalau dia tidak berbohong. Dia meminta Mansur untuk ikut ke DC menemui istrinya. Mereka langsung terbang menggunakan helikopter tim bantuan yang baru datang saat pertempuran sudah usai. Kayak gitu aja terus pesta selesai lu baru dateng. Dan film ini akhirnya tamat. Meski film ini termasuk kategori film action B, namun tetap seru untuk ditonton. Plot ceritanya memang biasa aja. Tapi adegan berantem dan tembak-tembakan skot akin gak perlu diragukan lah. Ya sudah segitu dulu cerita film kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi kita di alur cerita film berikutnya. Sub indo by broth3rmax